Jadi mungkin kalau banyak orang sekarang berbisnis karena memang melihat orang lain terus akhirnya ingin berbisnis gitu ya Zaman saya dulu mungkin jarang mahasiswa berbisnis gitu Hampir bahkan bisa dibilang malu mungkin orang itu mau datang ke kampus jualan gitu Jadi itu kerasa banget gitu dan itu challenge gitu Jadi kuliah, sembari kuliah saya masih harus ya jualan, harus macam-macam lah gitu Jadi itu tantangan besar ya jadi mulai jualan donat terus akhirnya jualan donat Cuma dititipin aja gitu ya ketipu Akhirnya ya donatnya habis duitnya gak ada gitu Ganti jualan pulsa Nah jualan pulsa itu sampai di titik saya sudah punya hampir 25 ribu agen Ya itu cuma modal pake Friendster Kalau anak sekarang udah gak tau Friendster Jadi saya belajar digital marketing itu mungkin sudah jamannya Friendster gitu Buru-burunya kayak Ana Hira, Joko Santoso itu udah tahun 2000an ya Ketika saya belajar tentang trend marketing waktu itu Hanya menggunakan modalnya pake Friendster itu saya bisa punya agen hampir 25 ribu Transaksi udah lumayan lah ya Jadi bayangin aja 25 ribu kalau yang aktif itu 10-20% Ya 2.000-3.000 orang lah ya Deposi 1 juta aja udah omset per bulan udah miliaran kan Itu masih kuliah Tau-tau ada pembatasan zona, clustering gitu Jadi gak boleh ngirim ke regional lain gitu Padahal saya transaksinya 90% itu dari Indonesia bagian timur Seketika tanpa saya membuat kesalahan Artinya bukan karena faktor mismanagement atau apapun Sales itu akhirnya dibatasi Karena saya gak bisa ngirim lagi server saya ke Indonesia timur Padahal agen saya tuh Bontang, Kalimantan, Papua, Makassar gitu ya Itu omset dari miliaran tau-tau tinggal hanya puluhan teratusan juta lah gitu Jadi itu bener-bener terpukul banget Dan akhirnya sampai orang-orang yang tadinya sudah deposit Akhirnya gak bisa dipake, ngancem mau membunuh gitu ya Diteror, waduh pokoknya udah di jaman masih kuliah itu sudah kayak gitu gitu ya Sampai jumpa